Inilah jalur lingkar kebanggaan Matamba. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sekarang saya akan mengelilingi jalan lingkar selatan dan utara pinggiran pertama Sambah. Yuk ikuti perjalanan saya, mudah-mudahan perjalanan ini bisa memberikan gambaran tentang kondisi jalan lingkar kota Matamba. Sekarang saya berada di jalur lingkar selatan, sebelah kiri menuju kota Matamba. Kita perhatikan saja jalan lingkarnya masih recek-recek. Pada video yang lalu, saya juga pernah menceritakan tentang kondisi jalan lingkar pelatan yang tadi kebelakangan. Dan memang saya ingin mengajak Anda juga melihat lebih jauh jalan lingkar selatan dan utara ini. Jalan lingkar selatan dan utara ini digagas oleh pemerintahan bupati sebelumnya. Jadi mungkin karena bupati yang terhenti, jadi tidak sempat terlanjurkan oleh pemerintahan sekarang. Tetapi kita sudah wajib bersyukur karena jalur lingkar ini pernah menjadi penyelamat bagi saudara-saudara kita yang pada saat banjir bisa melewati kota Matamba dan terpaksa harus melewati jalan ini. Walaupun harus berdepan-depan melewati jalan ini yang super macet, recek-recek. Mudah-mudahan ke depan atau di pemerintahan yang akan datang, jalan lingkar ini bisa teruskan karena sudah hampir 8 tahunan dan kita ini juga diberjaya. Ini kalau ke kiri ini adalah ke kota Matamba dan yang ke kanan ini ke arah malangkek. Ini ke arah malangkek yang kanannya. Ini kendaraan. Nah, waktu banjir saya mengambil lewat jalan ini. Karena kan jalan yang dibatang sama tambah tidak dilewati karena banyak material pasir yang menumpuk, yang menghalangi jalanan keran Sulawesi. Sungai Kakuna, sungai Kakuna ini sudah tempat balik arah ya. Dia balik arah berhulu karena sungai Matamba meluap. Sehingga sungai Kakuna ini balik arah dan sehingga mengakibatkan banjir juga yang dilewati oleh sungai Kakuna. Karena tidak bisa terbuang ke aderaan sungai Matamba. Nah, di depan saya ini jembatan sungai Matamba. Sehingga luar. Kita perhatikan. Jembatan sungai Matamba ini yang menjadi petaka dari masyarakat yang ada di kota Matamba. Itu masih ada poin-poinnya. Batu-batu ini masih bernedak. Saya akan ajak Anda berkeliling ya. Mulai dari Kelatan sampai ke utara. Jalur Rilar Utara itu kalau salah sudah di... Apa namanya? Sudah di... Beton. Tapi banyak yang rusak dan belum diperbaiki ya. Dan kami juga berterima kasih kepada penggagas jalur lebar ini di kota sebelumnya. Mungkin nanti di pemerintah yang akan datang konsen terhadap pembangunan yang ada di kota Masamba ini. Sebetulnya kalau jelur lebar ini dibangun, serius dirajukan pembangunannya, wajah kota Matamba itu akan berseri. Pertama-tama itu merupakan kerminan dari luutara ini. Bayangkan saja ini kalau di jalan kerjakan. Bindah kota Masamba ini. Bindah kota Masamba ini masih berbatas-batas ya. Bindah kota Masamba ini. Bindah kota Masamba ini. Bindah kota Masamba ini. Bindah kota Masamba. Bindah kota Masamba ini masih berbatas. Seperti jalanan di besa. Di kampung. Padahal ini sudah kota. Ngeri ya... Ngeri. 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 Terecek terecek. Terecek terecek. Ngeri. Mungkin setelah Video ini tampil di channel saya Mudah-mudahan oleh pemerintahan sekarang Lebih konsentrasi terhadap orang pertama Terutama dalam negara ini Warga itu mengharapkan jalur negara ini Waktu negara ini selesai Dengan menampilkan ego politik Atau mungkin juga salah perencanaan Dalam perkenaan jalur negara ini Dan seharusnya mungkin ke arah lahan Yang terdapat Rumah itu bagus-bagus Seandainya Jalanan yang di tengah itu Tidak dibangun oleh Menurut kapisat Mungkin jalanannya masih seperti begini Tapi karena Jalur negara sana Urusan Urusannya Oleh pemerintah pusat Jalanannya lebih bagus Daripada jalanan Atau juga mungkin Karena faktor biaya Sehingga Jalur negara ini tidak Menjadi prioritas Utama Karena ada prioritas utama Yang dikerjakan oleh Pemerintah Antikaharat Tapi Kalau Saya Merasikan di Jalur Malangke Bone-Bone Mau pun suka maju Jalanannya tidak Seperti begini ya Ini Ini kubangan serba Kalau Kalau saya sih Lebih bagus Pohon pisang saja ya Kalau daripada Jalan ini Sudah dimanfaatkan Atau digunakan Atau tidak Dilanjutkan ya Pohon pisang Bagus Dalam sini Di jalan ini Atau Jadikan kubangan serba saja Tempat Terlalu Mandi Ini sudah ada Sudah Sudah di beton Sudah misalnya Dua tahun lalu Di beton ini Sampai sekarang Sudah di beton ini Ini sudah di dua jalur Nah seandainya Jalanan tadi Sampai memutar Seperti ini Wah Dan di tengahnya Ditata oleh Penaman yang Betul-betul Kota Masa Bahkan Berseria Dikanti Kalau jalan begini Enak sekali Ini Tapi hanya sampai Di sini saja Nah Ini Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Komplek pemerintahan Kabupaten Luntara Ini pagarnya kelihatan Di sana Jadi ini Ini pasti di belakang kantor bupati Banyak Tambang galian Si Gunung Mungkin Nanti perkembangan kota Akan ke sini ya Karena Gunungnya sudah dikit Nah ini kenapa begini Karena memang Air tidak bisa jalan ya Ke perbuangan Baik ke dalam Maupun ke Kementerian Nah itu lihat Gunung Keluar rata dengan Tanah Turul lagi Kenapa Tadi bikinnya jembatan saya disini Wuh Kalau begini modelnya Allahuakbar Jadi nanti ini Kita akan ketemu dengan Tempat kami Saya Star ya Di jalur Selatan Sekarang Saya tidak ada di tengah-tengah Ya Tengah-tengah kota Di sana itu perkotaan Kota Matamba Di bawah sini Di depan itu kalau tahu ada Tunggai Matamba Kita akan melikapi jembatan Matamba Jembatan Matamba Putara Tadi waktu kita pertama Itu jembatan Matamba Lengkar Selatan Sekarang Jembatan Matamba Lengkar Putara Perhatikan ini adalah Kondisi sebenarnya Jalur Lengkaran Yang Dibanggakan Lungu Utara Sampai sekarang Belum ada Perbaikan Mangkrak Krak Krak Nah inilah jembatan Yang Tempat Menghebohkan Jatah Raya Karena Segera akan Tunggai Matamba Segera akan Ambil Terima kasih Sampai Ayu products Ap alien selamat menikmati 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 daripada tanami tanaman-tanaman hias ya lebih bagus pasal tanam jagung aja seandainya setiap tahun di kerja 1-1 kilo ini jalan negara ini mungkin sudah tembus ya selama 8 tahun pemerintahan ini sudah tembus tapi kita harus menghormati pemerintahan secara kita melakukan konversi mungkin lebih prioritas kepada visi dan misi beliau di biarlah mungkin ke depan ketemu pemimpin yang akan datang yang mau memperhatikan kondisi jalanan ini dan melanjutkan pembangunannya pembangunannya yang nangkrak sampai saat ini kita doakan saja tertunggu pemimpin yang punya tangan-tangan terampil yang bisa menggiat kota bahasambah dan mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya nah kita jangan malu dengan kabupaten lulu bagus kenataannya kita jangan malu dengan kabupaten jenis ponko yang miskin ini sepertaniannya kering mengandalkan pertanian tahunan tetapi dia mampu memperbaiki kondisi yang kering menjadi lebih kantik karena pemimpinnya mempunyai tangan-tangan yang rampil untuk pengasar kota jadi ponko dan saya harapkan nanti pemimpin kedepan ada pemimpin yang semuanya pemikiran terampil dalam menata kota masambah dan melanjutkan pembangunan jalur lingkar ini segerakannya dan kita inginkan jalur lingkar ini menjadi jalur kebanggaan dari lalu utara karena kalau kalau miskin bagus pasti pembangunan ciri tangan itu akan lebih bagus supaya penuhnya akan lebih sukat paling di berada saya tidak terlalu terlalu tetap teman terlalu terlalu tetap tetap terlalu tetap tetap teman tetap Kita sekarang hampir mendekati jalur lingkar selatan Di depan ini ada nomornya Teguh Coklat dan Teguh Wajibura Pemeriksaan yang lalu tahun 2011 itu mendapatkan aduk hura Asas pembangunan apamaya bersih Dan terkata sehingga ayah mendapatkan aduk hura Sekarang itu tidak mendapatkan aduk hura Karena memang sudah 2 tahun kita terkena musibah Dan memperbaiki pemulihan dari masyarakat Semoga kejadian banjir ini menjadikan campur buat kita ya Untuk penegiatan Mengingat Allah Karena semua itu Terjadi Karena Allah Mungkin saja Allah memarah Mungkin saja Allah merasa Mungkin saja Allah merasa Karena akibat Ketalahan Manajemen yang benar oleh manusia Jadi Penegangan di atas gunung mungkin saja Terjadi Sehingga Sehingga Alam Murka Dan Angit Mengeratakan Otama tambah Dan beberapa Deta yang lain Sekarang Sekarang sudah berada di Jalur lingkar selawanya Ini Patung Atau Tugu Sokrat Depan ini Tugu Adipura Ini Adipura Dan sekarang masuk ke jalur lingkar selawanya Sampai Boleh Anyways damit Tidak 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 Guru Ini jalur lingkar Selatan Yang saya maksudkan Seperti inilah Jalur lingkar Kebanggaan masyarakat Kota Matamba Jalur lingkar yang super becek Super kotor Lebih bagus masuk lewat sini aja Biar datang gelam Iya dia tau Inilah jalur lingkar Kebanggaan Matamba Wow Wow Oh! Ah, co-madre di! Seperti 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 Wow Ini kalo setiap sore Saya terkenang di sini Berburu Bango putih Pertama teman-teman Bango putih Ya masuk lagi Kubangan terlalu Masuk saja lagi Oh baik terbau Bercerakan Cari kermau lagi Nah ini bagus sih dibikin Kita cari Karung Sampur cari kermau Eh tapi J Fahrt Sampura Sampur Jijau, J J J J Y Tampar J 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 K selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati